Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Muhammad Ilyas bin Hamid Membuka sosialisasi penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan ujian sekolah tingkat SMP MTS Sekabupaten Buru tahun 2021-2022 Dalam sosialisasi tersebut Ilyas menyatakan Pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar Terhadap masa depan dan kemajuan bangsa Dengan adanya pendidikan yang berkualitas ini Maka diharapkan pendidikan yang ada di Kabupaten Buru Bisa menghasilkan sumber daya yang cerdas, kreatif, dan inovatif Melalui program-program unggulan pemerintah yang sejalan dengan konsep Merdeka Belajar Dalam masa pandemi, pemerintah pusat lewat kemendikbud riset dan teknologi Telah banyak meluncurkan terobosan Salah satunya Merdeka Belajar Sebagai transformasi pendidikan yang berdampak pada lompatan-lompatan kemajuan pendidikan Dan lewat kegiatan asesmen kompetisi minimum literasi dan numerasi Serta survei karakter yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik Untuk itu dikatakan sinergitas antar pemerintah daerah dengan satuan pendidikan Diharapkan selalu solid Dalam perjalanannya menciptakan masa depan anak bangsa yang dirancang Untuk mengukur mutu capaian peserta didik dari hasil belajar Ia berharap kepala sekolah serta tenaga pendidik agar mampu mengakomodir semua rangkaian kegiatan terkait Dengan pelaksanaan ujian sekolah Dengan metode berbasis teknologi yang telah ada di Satuan Pendidikan Kabupaten Buru Dari Kabupaten Buru Sofian Muhammadiyah, Moluka TV Usai pada warna berikut ini, Halo Ambon, kembali untuk Anda